Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Canon tipenya adalah Canon G1020 atau G1020 kasusnya adalah error errornya seperti apa langsung saja kita hidupkan hidupkan printernya seperti apa errornya seperti ini errornya adalah lampu power dan lampu alarm berkedip bergantian atau blinking oke terus kemudian kita konekkan ya kita coba konekkan sama laptop ya dia akan muncul kode errornya ya jadi kita mengetahui kode errornya seperti apa oke saya hubungkan dulu ini sudah saya hubungkan ya perhatikan nah ini muncul error seperti ini kode dukungan 7500 ya nah ini kode errornya di laptop ya oke untuk mengatasi seperti ini oh ya sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimana oke sekarang kita buka ini ya nah ini perhatikan ini ya ya kita matikan dulu ya kita matikan nah ini kita coba geser ya kita geser ke disini ada biasanya ada kuncian ya disini kuncian didorong saja oke kita tarik nah kita taruh posisi di tengah ya atletnya nah kemudian kita coba hidupkan ya apakah dia akan bergerak atau tidak oke atlet tidak ada bergerak sama sekali ya nah ini tidak ada bergerakan sama sekali nah sekarang kita matikan kembali ya oke sudah mati sekarang kita buka ini ya tutup cartridge-nya kita buka cuma kita tutup selangnya supaya ketika kita buka cartridge-nya selang itu tidak kosong ya nah kita kita kunci selangnya dengan cara kita tarik ya ini tarik ke kanan nah supaya tinta tidak turun ketika kita buka oke langsung kita buka saja ya picik ya picik baru diangkat nah seperti ini nah kita ambil salah satu cartridge-nya ada di sini ya kita ambil nah ya ini black ya black nah kemudian kita tutup kembali kemudian kita pasang kita tekan ya kita tekan dua-duanya kemudian kita tutup eh ya tutup baru ya ini kemudian kita tes hidupkan apa yang terjadi ya oke oke alhamdulillah ya katit sudah bergerak kalau tadi katit tidak ada pergerakan sama sekali ya oke nah nah ini ini posisi masih terkunci ya nah ini sudah bergerak perhatikan ini ini gambarnya seperti ini karena kita buka ya kita buka tutupnya nah coba kita tutup ya kita tutup ya perhatikan lampunya ya pasti error ya pasti error cuman errornya tidak berkedip bolak-balik ya tidak berkedip bolak-balik karena kartitnya tidak terpasang jadi errornya nah errornya seperti ini kode dukungan 1471 karena kartitnya tidak terpasang ya nah sekarang kita coba lagi ya kita coba lagi pasang kartit yang hitam ini ya semoga setelah kita copot kita pasang kembali dia sudah normal seperti itu posisi masih terkunci ya oke kita tekan saja kemudian kita masukkan ya kita tutup kembali kemudian kita tekan baru kita buka ini ya kita buka kita putar ke sini ya supaya tintanya bisa mengalir nah ini kan kenapa kita tutup kembali ini ya maksudnya ditutup ke sini ya supaya nanti tinta bisa jalan ya oke sekarang kita coba perhatikan nah dia muncul error lagi ya error lagi errornya sama 7500 ya nah kalau kutus 7500 berarti ini masalahnya di cut it in ya cut it hitamnya ini kita tutup kembali ya tutup kembali kita buka kita ambil cut it in ya tutup kita matikan dulu kita akan merendam tidak mati ya tidak mati mati tidak mau mati kita cabut saja ya kita cabut oh salah salah cabut yang ini ya salah cabut oke 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 sudah mati ya kita pasang lagi kita hidupi nah bergerak lagi ya nah ini fix sudah cut it nya yang bermasalah ya solusinya adalah kita ganti cut it nya ya itu solusinya adalah kita ganti cut it nya supaya bisa normal kembali demikian ya semoga bermaaf wabillahi wabillahi wabillahi